Hai hai jumpa lagi dengan saya tarolai Hai kali ini kita akan membahas Zero Trust Zero Trust ini cukup panjang pembahasannya maka dalam kesempatan kali ini saya akan saya pecah dalam beberapa series untuk pertama seri pertama ini saya akan membahas tentang sejarah dari Zero Trust itu sendiri lalu nanti di seri selanjutnya kita akan membicarakan Zero Trust versi 1.0 lalu Zero Trust versi 2.0 versi 3.0 nah dalam kesempatan ini Zero Trust sebetulnya bukan hal yang baru tapi sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2009 dan tahun 2014 ke mempublish suatu paper beyond course sebagai aplikasi praktikal terhadap Zero Trust framework tahun 2018 Forester menerbitkan Zero Trust Extended ekosistem ZTX contoh-contoh inilah nanti yang akan kita bahas dalam slide selanjutnya nah Zero Trust itu sendiri konteksnya begini kita perlu melakukan kontrol kita punya server kita punya user kita punya kita punya network kita punya data center kita punya cloud dan everything so hal pertama yang perlu kita kontrol itu adalah siapa usernya siapa ini yang lagi mau connect siapa yang lagi knocking our network kita harus melakukan validasi terhadap user itu sendiri lalu yang kedua itu adalah user yang lagi mau masukin ya yang lagi ini pertama kan kita udah tahu nih harus tahu dulu siapa usernya yang kedua si user tersebut mau akses apa dia mau ke aplikasi apa atau services apa yang mau mereka akses selanjutnya adalah user yang melakukan akses ke services ini dari device apa device-nya itu manageable atau tidak device-nya under kita punya control atau tidak karena karena seperti kita seperti kita ketahuin user application dan sebagainya mungkin usernya udah bener pakai kredensialnya udah bener servicenya permisenya udah boleh tapi seperti kita ketahuin device pun juga bisa tercontaminated contaminated dengan malware bisa jadi akses dari user ini didompleng oleh malware yang ada di device-nya so we need to control device-nya itu sendiri juga selanjutnya user ini login dari location yang diketahuin atau tidak karena bisa jadi corporate ini gak punya hubungan dengan geo IP misalnya geo IP dari luar kok tiba-tiba ada yang knocking door IPnya geo IPnya dari China atau dari wilayah-wilayah yang nggak jelas gitu nah jadi kita perlu kontrol juga hal keempat ini jadi kita perlu melakukan kontrolnya logging dari wilayah mana dan selanjutnya adalah user yang sedang user yang sedang melakukan akses ini dari network mana network yang kita kenal atau network yang memang dimiliki oleh si corporate itu sendiri jadi 5 poin inilah yang akan menjadi konteks dari zero trust yang akan kita bawa nanti topik ini 5 poin ini yang akan selalu kita bawa nanti dalam pembicaraan kita ke selanjutnya nah kita akan membahas dalam 3 hal jadi perimeter security sudah mati akan menjadi sesuatu yang usang lalu kita ketahuin bahwa shifting ke cloud mulai masif jadi yang tadi aplikasi contohnya Microsoft Office yang tadinya karena on-prem sekarang mulai populer dengan Office Microsoft 365 yang ada di cloud banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dilempar ke cloud karena gak pusing dari hitungan ekonomis dan sebagainya hal yang ketiga itu adalah dari sisi mobility usernya terutama terutama sekali dimulai dipaksa itu dari masa pandemi ini user-user working from home user-user yang mobile yang udah jarang di kantor kerjanya memang kerjaannya keliling-keliling dan sebagainya jadi itu juga menjadi penyebab shiftingnya dari sisi zero trust itu sendiri nah pertama-tama kita yang akan saya bahas itu adalah the death of perimeter security jadi security secara perimeter sudah mulai obsolete sudah mulai usang nah sebelum saya ngomong kematian dari perimeter security pertama-tama saya akan membahas lahirnya dulu kita harus ngomong dulu dari sisi lahirnya jadi kelahiran dari sisi perimeter security itu kita mulai dari ceritanya bayangkan kita punya perusahaan atau suatu perusahaan ada kantor pusat di dalam kantor pusat itu ada server-server ada printers ada network resources ataupun server ataupun services yang ada di dalam corporate headquarters ini dan tentu saja ada user-user selain itu ada juga kantor capang kantor wilayah kantor regional dan sebagainya jadi ada yang site-site yang connect ke arah kantor pusat sebagai branching dan kadang-kadang di dalam branch office ini site yang di branch ini ada juga server-server wilayah gitu loh server-server yang bukan berada di kantor pusat tetapi memang tempatannya itu di kantor-kantor wilayah nah selain itu tentu juga ada user-user yang ada di wilayah ataupun di kantor-kantor capang itu sendiri dan semua ini tentu saja interconnected dalam land, WAN dan sebagainya dan jangan lupa tentu ada juga internet karena kita juga harus ada email harus connect ke internet harus berkomunikasi dengan perusahaan lain sebagai partner dan sebagainya jadi kita kita punya suatu connection ke internet jadi secara ideal secara ideal dan sederhana saya gambarkan situasi dari bagaimana topologi dari suatu perusahaan jadi kita bisa bayangkan dengan analoginya ini adalah semua yang ada dalam perusahaan itu ada di dalam benteng ini lalu yang di luar itu jadi internet dan sebagainya yang di luar dari korporat itu untuk mengakses itu hanya satu-satu jalannya itu adalah dari sisi jembatan ini yang dari sisi analoginya itu jadi jembatan yang dalam gambaran ini menggambarkan adalah network yang menghubungkan dari internet yang which is adalah de facto eksternal yang menghubungkan ke dalam internal jadi parameter security di dalam hal ini kita menempatkan suatu firewall yang memisahkan antara luar dan dalam jadi kita mengenal suatu dikotomi inside dan outside jadi ada suatu pemecahan yang kita sebut dengan inside dan outside dan yang kita sebut dengan inside itu adalah everything is good jadi everything is trusted jadi karyawan kita server-server dan sebagainya so anything that we can control kita put it as inside sedangkan outside sedangkan outside itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita control so we put it as outside is bad inside is good jadi sesuatu yang ada di outside itu adalah sesuatu yang untrusted we cannot control so kita membagi jadi terjadi suatu dikotomi antara inside dan outside so bear in mind tentang konsep dari sisi parameter security itu adalah dari sisi konsep inside dan outside ada DMZ itu adalah tengah-tengahnya antara inside dan outside dan sebagainya jadi itu ada suatu dikotomi dua bagiannya gitu nah konsep ini sudah suksesful dan banyak sekali produk-produk yang dari sisi firewall dan sebagainya menerapkan konsep ini dan itu diadopsi oleh bisnis dan menjadi suatu reinforce terhadap arkitektur ini yang diakuin selama bertahun-tahun nah kita bayangkan parameter security itu seperti apa kita satu kita tahu adanya firewall jadi parameter security ini adalah parameter batasan yang membagi yang memisahkan antara outside dan inside dan kita mengenal salah satu toolsnya itu yang paling populer itu adalah firewall selain firewall kita juga ada IDS lalu juga ada IPS juga ada DLP juga ada email gateway ada WAF dan seterusnya dan terakhir yang makin populer sekarang ini jamannya pandemi ini adalah VPN dan tentu saja masih banyak lagi parameter security nya untuk dibahas satu persatu di sini so inilah yang disebut dengan parameter security yang kita kenal secara tradisional sampai belakangan ini jadi itu adalah konsep dari sisi parameter security nah jadi kita dari logik-logik itu itu adalah arkitektur secara logiknya itu yang kita gunakan dan secara ekosistem bisnis reinforce itu menggunakan itu so why is this so dangerous? kenapa itu menjadi usang? kenapa saya sebutkan udah bentar lagi mati udah obsolete gak bisa gak bisa lagi apa bisa melindungi karena banyak hal pertama banyak aplikasi yang konsep inside dan outside menjadi membingungkan dengan kondisi yang sekarang karena apa? kalau dulu semuanya kita taruh di dalam kantor pusat dalam corporate network corporate boundary dan sebagainya sekarang adanya cloud cloud di luar dan dulu yang kita sebut dengan internal atau inside itu adalah karyawan yang kerja di dalam dan sebagainya sekarang terutama dengan pandemi ini dan juga orang-orang yang kerjaannya mobile mereka mau disebut inside tapi kok kerjanya di luar so kita bingung dengan dengan pembagian inside dan outside ini jadi antar dikotomi ini udah mulai udah gak cocok dengan situasi sekarang nah terutama policy yang diterapkan itu juga udah bikin sakit kepala mari kita bahas jadi policy dari konsep dari inside dan outside itu karena menggunakan suatu konsep yang keliru konsep yang sudah usang adalah konsep two party dari A ke B A ke B boleh atau tidak B ke A boleh atau tidak jadi suatu policy terutama firewall dan sebagainya selalu kita konsepnya itu adalah dua titik inside dan outside A ke B B ke C B ke A dan seterusnya jadi konsepnya itu adalah kita menerapkan suatu policy dengan two party so let's see how it's how it goes wrong with this two party konsep dimana letak kaki susahannya itu oke kita let's say kita punya suatu network dengan konsep topologi seperti ini lalu ada attacker dia punya kepentingan mau tujuannya itu adalah objektifnya itu adalah mengkontrol ataupun attack dari sisi database server dengan konsep dengan konsep two party ini kita akan tahu bahwa si attacker mau ke dalam udah kena dari sisi firewall tentu saja tidak bisa karena A ke database no rule nya sudah ada dari A ke B dari external to database server cannot kita konsepnya seperti itu dan tentu saja si attacker tidak bisa lewat tetapi si attacker kan bisa akses ke karena attacker nya ada di luar karena which is they always said that the outside is bad so the bad person is outside bad this bad person tapi dia bisa secara public kita membuka akses dari public outside itu yang uncontrolled itu kita kasih akses ke web server berarti si attacker itu juga bisa akses ke web server kalau dia bisa akses ke web server saya bisa naruh adanya suatu malware dan malware ini tentu saja ada karena disini ada application web application si web server juga mengakses ke database server dan malware ini bisa ngacak-ngacak dari sisi database server so kita melihat bahwa two-party policy ini terjadi bahwa kita asumsi bahwa dari dari luar ke database udah block harusnya sudah aman tapi kita lupa bahwa aksesnya itu pun juga bukan cuma sekedar dari sisi A ke B tetapi ada A ke C C nya juga bisa ke B dan sebagainya jadi attacker always find the other way round to get the objective jadi bisa terjadi kita akan melihat bahwa konsepnya dari web server itu sendiri juga bisa disini kenapa dari web server itu bisa ngobrol jadi saya bisa titipkan sesuatu cara lain juga bisa si attacker itu mengirim email misalnya ke mail server yang ada malwarenya dan malware ini email ini ditujukan kepada internal user yang mana internal user itu melakukan akses baca emailnya dan malware ini membuka backdoor dan tentu saja karena si user ini levelnya di dalam dia juga bisa akses ke database server dan dari sisi dia membuka backdoor ini database servernya itu bisa mendapatkan membuka akses terhadap attacker yang ada di luar so kita konsepnya kalau kita lihat bahwa dari A ke B gak boleh tapi B ke A boleh dan itulah yang konsep two-party policy ini jadi disinilah letak kekisurhan dari konsep parameter security karena apa parameter security selalu rely on two-party model dan firewall rule itu unstructured gak bisa cuma A ke B dan C gak bisa firewall rule itu selalu antara dua poin poin satu dan poin kedua dan poin satu rule ke poin dua jadi tidak bisa suatu change seperti itu dan attacker selalu exploit network dengan chain trusted inner parameter gadgetnya itu dan itulah yang terjadi jadi mungkin itu jadi yang konsep bagaimana suatu parameter security menjadi sesuatu yang obsolete lalu bagaimana bahwa kita tadinya konsep inside good is outside bad lalu hacker itu bisa langsung always find another way around jadi kita harus mempunyai mengembangkan point solution yang baru nambah firewall nambah IPS atau apa seterus atau suatu new architecture nah itu yang akan kita bahas di sesi selanjutnya selanjutnya so jangan lupa subscribe di youtube channel saya maupun dari sisi akun dari instagram saya untuk video-video selanjutnya terimakasih semoga berguna